Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudari-saudari Dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GK Karang Saru Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita Untuk kita masih melakukan segala aktivitas Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Dan nanti akan disampaikan oleh Saudari Eva Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi kami bersyukur kepadamu Bapak sudah memimpin menyertai kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk kami boleh dapat beraktivitas di dalam kehidupan kami Bapak sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan tolong kami, bekali kami dengan firmanmu Kami butuh engkau, kami butuh firmanmu Supaya ketika kami melangkah menapaki kehidupan ini Kami boleh dapat berjalan sesuai dengan kehendakmu Sehingga kami boleh dapat menjadi anak-anakmu Yang menyenangkan akan hatimu Tolong kami ya Bapak Roh Kudus tolong bantu kami Untuk kami boleh dapat memahami akan kebenaran firmanmu Supaya kami boleh dapat mengerti, memahami, dan melakukannya Kami menyerahkan juga untuk hambamu Saudari Eva yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Tuhan tolong mengurapi beliau dengan urapanmu Supaya beliau boleh dapat menyampaikan Dan apa yang disampaikannya Kami semua boleh dapat mengerti dan memahami akan kehendakmu Dan kami boleh dapat melakukannya Dan kami boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan Yang memuliakan nama Tuhan Melalui apa yang kami lakukan Terima kasih ya Bapak Kami menyerahkan waktu ini kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah Amin Tema pada pagi hari ini adalah Merasa betah di dalam rumah Diambil dalam kolosetiga ayat 18-21 Kolosetiga ayat 18-21 Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami Kasihlah istrimu Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Dalam segala hal Karena itulah yang indah di dalam Tuhan Hai Bapak-Bapak Janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak-Ibu Saudara Kembali lagi kita akan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita Dalam satu hari ini Bapak-Ibu Saudara Laura Ingers Wither Di dalam Little House in the Oscar Menulis Aku menghabiskan Suatu sore Beberapa hari yang lalu Bersama dengan Seorang teman Di rumah barunya Rumah itu Indah dan diisi lengkap Dengan perabotan baru Namun tampak kosong Dan hampa bagiku Aku bertanya Mengapa demikian Sampai aku teringat Akan pengalaman Dengan rumah baruku Aku tidak membuat Ruangan keluarga Terasa rumah Aku memindah-mindahkan Kursi-kursi Kesana Dan kesini Dan mengubah Posisi Lukisan-lukisan Di dinding Namun tetap Merasa ada sesuatu Yang kurang Sepertinya Tidak ada yang mengubah Perasaan Dingin dan kosong Yang membuatku Tidak senang Kapan saja Aku memasuki ruangan itu Kemudian Saat aku berdiri Di tengah-tengah ruangan itu Pada suatu hari Bertanya-tanya Apa yang dapat Kulakukan Untuk Memperbaikinya Terbesit Dalam benaku Bahwa Yang kubutuhkan Hanyalah Seseorang Untuk tinggal Di dalamnya Dan mengisinya Dengan pikiran-pikiran Yang menyenangkan Akan persahabatan Keceriaan Serta Keramah Tamahan Setiap hari Laura Ingalls Wilder Berkata Benar Hal yang membuat Betah Di dalam rumah Sebuah keluarga Bukanlah Mengenai Perabotan baru Yang mewah Atau dekorasi Yang menarik Melainkan Mengenai Persahabatan Keceriaan Serta Keramah Tamahan Yang memancar Dari pikiran Dan perasaan Setiap anggota Keluarga Yang tinggal Di dalamnya Oleh karena itu Rahasia keluarga Yang hidup Di dalam Kasih Kristus Juga terletak Pada perasaan Setiap Anggota keluarga Untuk Berbagi Kehangatan Kasih Mesra Seperti Nasihat Dari Rasul Paulus Kepada Jemaatnya Dikolose Dengan berkata Hai istri-istri Tunduklah Kepada Suamimu Sebagaimana Seharusnya Di dalam Tuhan Hai suami-suami Kasihilah Istrimu Dan Janganlah Berlaku Kasar Terhadap Dia Hai Anak-anak Taatilah Orang tuamu Di dalam Segala hal Karena itulah Yang indah Di dalam Tuhan Hai Bapak-bapak Janganlah Sakiti Hati Anakmu Supaya Jangan Tawar Hatinya Kolose 3 Ayat 18 Sampai 21 Apakah Anda Merasa Betah Ketika Berada Di dalam Rumah Anda Apakah Setiap Anggota Keluarga Anda Merasa Betah Ketika Berada Di dalam Rumah Anda Perasaan Hangat Penuh Kasih Masra Menciptakan Suasana Betah Di dalam Rumah Jadi Janganlah Menunda-nunda Untuk Melakukannya Dan Jadilah Keluarga Yang hidup Di dalam Kasih Kristus Bapak-ibu Saudara Setiap Anggota Keluarga Berperan Untuk Mewujudkan Keluarga Yang indah Di dalam Kasih Kristus Amin Mari kita Bersatu Di dalam Doa Kami Kami Tuhan Memiliki Keluarga Yang Harmonis Kami Mau Memiliki Keluarga Yang Hangat Kami Mau Memiliki Keluarga Yang Saling Mengasihi Satu Sama Lainnya Tapi Tuhan Kami Mau Memulai Itu Semua Dari Diri Kami Sendiri Kami Mau Menciptakan Suasana Yang Baik Kami Mau Menciptakan Suasana Yang Hangat Di Dalam Keluarga Kami Melalui Kehadiran Setiap Kami Anak Tuhan Untuk Itu Pakailah Setiap Kami Anak Anak Mu Ini Dan Saat Ini Tuhan Kami Siap Untuk Melakukan Melanjutkan Setiap Karya Yang Tuhan Izinkan Bagi Setiap Kami Tuntun Setiap Langkah Langkah Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Bapak Ibu Saudara Selamat Melanjutkan Karya Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Tuhan Semua Tuhan Kami Tuhan 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 Tuhan